Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kriteria Kauci Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis real yaitu Ibu Syita Fatih Adna SPD MSC dan Ibu Paskalia Pradanti MPD Selanjutnya kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Kartika dengan NPM terakhir 012 Kemudian rekan saya Rio Anggoro Pangestu dengan NPM terakhir 092 Dan yang terakhir Aida Husna Ustapia dengan juga digit NPM terakhir 108 Sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasan kita akan flashback terlebih dahulu apa itu kriteria Kauci Nah untuk kriteria dari barisan Kauci adalah setiap barisan X dengan XN akan dikatakan sebagai barisan Kauci jika ada epsilon lebih dari 0 dan terdapat H epsilon elemen N sehingga jika ada M dan N lebih dari H epsilon maka XM dan XN memenuhi mutlak XN min XM kurang dari epsilon Jadi jika XN min XM lebih dari epsilon maka barisan tersebut bukan barisan Kauci Nah selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1 Berikan contoh barisan terbatas yang bukan barisan Kauci Nah penyelesaiannya misalkan barisan XN bukan merupakan barisan Kauci jika ada epsilon yang lebih dari 0 Nah sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli atau yang dilambangkan N ini terdapat MN yang lebih dari N atau bilangan asli tersebut Nah sedemikian sehingga nilai mutlak dari XM dikurangi XN itu lebih dari sama dengan epsilon Nah untuk barisan XN dengan XN yang didefinisikan min 1 pangkat N untuk setiap bilangan asli N Nah pilih epsilon ya sama dengan 1 Nah untuk setiap bilangan asli N pilih M yang merupakan bilangan ganjil dan N yang merupakan bilangan genap genap yang lebih dari N maka nilai mutlak dari XN min XM itu sama dengan nilai mutlak dari min 1 kurangi min 1 N dikurangi min 1 M Nah itu sama dengan nilai mutlak dari min 1 kurangi min 1 Nah sama dengan 2 Nah 2 ini kan lebih dari 1 yang merupakan epsilon Oleh karena itu XN merupakan barisan terbatas tetapi bukan merupakan barisan gausi Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2 Tunjukkan secara langsung dari definisi bahwa yang berikut barisan koji penyelesaiannya diberikan sebarang epsilon lebih dari 0 Berdasarkan sifat Archimedes terdapat N elemen bilangan asli Sedemikian sehingga 1 per N lebih kecil dari sama dengan epsilon per 2 Dari sini untuk bilangan asli M dan N yang lebih dari atau sama dengan N berlaku Mutlak N plus 1 per N min M plus 1 per N Sama dengan mutlak 1 per N Dikurangi 1 per N Lebih kecil dari sama dengan mutlak 1 per N ditambah mutlak 1 per N Dihasilkan 1 per N plus 1 per N Kurang dari sama dengan 1 per N plus 1 per N Lalu dihasilkan 2 per N lebih kecil dari sama dengan epsilon Nah, di sini menunjukkan bahwa barisan N plus 1 per N adalah barisan koji Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3 Tunjukkan secara langsung dari definisi bahwa yang berikut bukanlah barisan koji dengan XT-nya yaitu min 1 pangat N Baik penyelesaiannya, jika XN-nya yaitu min 1 pangat N untuk setiap N itu bilangan asli Jika kita pilih epsilon-nya yaitu 1 untuk setiap bilangan asli N Nah, jika M dimisalkan bilangan genap dan N bilangan ganjil yang lebih dari N maka kita dapat masukkan ke definisinya yaitu XN min XN dimutlakkan Jadi, min 1 dipangat N dengan N bilangan ganjil jika min 1 dipangat N bilangan ganjil maka hasilnya akan tetap negatif dikurangi dengan negatif 1 pangat N dengan N bilangan genap maka min 1 pangat N hasilnya yaitu positif Sehingga negatif 1 pangat N hasilnya adalah negatif 1 dan negatif 1 pangat N hasilnya adalah 1 Jadi, negatif 1 dikurangi 1 dimutlakkan hasilnya negatif 2 Nah, karena disini ada tanda mutlak maka negatif 2 menjadi positif yaitu 2 Nah, tadi kita kan sudah pilih epsilon epsilon-nya nilainya 1 Karena disini hasil XN min XM adalah 2 dimana 2 itu lebih besar daripada epsilon maka hal ini kontradiksi dengan definisi kriteria Kochi Jadi, dapat disimpulkan bahwa XN min XM mutlak kurang lebih dari epsilon sehingga tidak memenuhi definisi Jadi, min 1 pangat N bukanlah balisan Kochi Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi dan juga latihan soal beserta pembahasan Sekian apa yang bisa kelompok kami sampaikan Terima kasih sudah menonton video ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.